Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan penyelundupan tujuh karung besar ganja di jalan lintas Sumatera. Sementara itu BNN Provinsi Aceh memusnahkan lima hektare ladang ganja di Aceh Utara. Satuan Resres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyergap kurir ganja yang mengendarai truk di jalan lintas Sumatera, Solok, Sumatera Barat. Di ruang penyimpanan truk, petugas menemukan tujuh karung besar. Saat dibongkar, petugas terkejut dengan isi karung yang merupakan ganja kering. Kedua kurir berserta truk dan barang muatannya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Jadi ini rangkaian cerita dari pengungkapan pada saat bulan Januari. Yang pada saat itu kita dapat mengungkap 308 kg narkotika jenis ganja dan pemusahan ladang ganja di Mandaling Natal. Polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut dan menggurup laku lain yang terlibat dengan peredaran ganja kering di Ibu Kota. Berjakarta Minta Hulgani, Ainews melaporkan.